Imbas jarang menemui Abang L, Putra Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Kini Endang Mulyana menuai cibiran netizen, memang, Lesti Kejora tinggal berjauhan dengan kedua orang tuanya. Lesti dan Bilar serta Abang L tinggal di Jakarta sementara Endang Mulyana berdiam di Cianjur, Jawa Barat. Itulah mengapa Lesti jadi jarang bertemu dengan Endang Mulyana. Belum lagi, saat ini Lesti Kejora dan Rizky Bilar sedang menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci Mekah. Namun, ada saja ulah netizen yang menyiri sikap Endang Mulyana efek jarang menjenguk cucunya di Jakarta. Awalnya, Endang hanya membagikan fotonya bersama sang istri di sebuah tempat wisata di Purwakarta. Tampak dalam foto tersebut, Endang memeluk istrinya dengan latar belakang kolam renang. Menurutnya, tempat tersebut mirip dengan tempat wisata Lelewatu Sumba. Namun, perbedaannya jika permukaan yang ini daratan sementara Lelewatu adalah laut. Tempat ini mirip SM tempat wisata Lelewatu Sumba Cmb dan YG ini Maha Daratan kalau Lelewatu Laut, ujar Endang Mulyana dalam caption. Alih-alih mengomentari kemesraan sepasang suami istri tersebut. Netizen justru nyinyir karena mereka jarang menjenguk cucunya. Penyanyi dangdut Lesti Kejora dan Rizky Bilar kini masih menjalankan ibadah umrah. Bersama Abang L yang juga ikut kedua orang tuanya ke Tanah Suci. Kini, Lesti dan Bilar sedang berada di kota Madinah. Setelah sebelumnya mereka lebih dulu mendatangi kota Mekah. Rizky Bilar dan Lesti Kejora belum lama tiba di Madinah. Ada hal yang mengejutkan saat mereka ingin bersiarah ke makam Rasulullah. Pengalaman spiritual ini khususnya dialami oleh Rizky Bilar dan jemaah laki-laki. Pasalnya, mereka diberikan kemudahan bisa masuk keraudah tanpa antre. Padahal, antrean untuk masuk keraudah saat itu sangat panjang. Namun, Bilar dan rombongan diperbolehkan masuk melalui jalur khusus. Hal ini disampaikan oleh Rizky Bilar melalui postingan stories di akun Instagram pribadinya, Rizky Lar, Masya Allah dikasih kemudahan, kata Rizky Bilar. Tampak, saat itu Rizky Bilar dan rombongan sedang berlarian menuju keraudah. Terlihat pula deretan jemaah lainnya yang sedang antre masuk keraudah untuk siarah ke makam Rasulullah. Sementara, Bilar dan rombongan masuk melalui jalur yang berbeda. Hal ini menjadi pengobat kesedihan Rizky Bilar imbas klub kesayangannya Liverpool kehilangan Jurgen Klopp. Diketahui, Rizky Bilar merupakan fans berat Liverpool. Masya Allah teman-teman kita langsung logang antri kita untuk keraudah kita dikasih kemudahan di tengah kesedihan Nanik. Eh kesedihan saya dengar kabar klub bakal mau cabut ya teman-teman, ucap Bilar. Hal yang dialami Rizky Bilar ini sontak menjadi sorotan warganet. Netizen jadi bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan kemudahan masuk keraudah. Ada yang mengira Rizky Bilar membayar agar bisa masuk keraudah jalur cepat. Fast track bayar berapa bank di Rauda? Tanya seorang warganet. Lantas, Rizky Bilar mengatakan jika dia tidak menggunakan fast track karena memang tidak ada di sana. Selain dari itu, lingkaran pertemanan pasangan penyanyi dangdut Lesti Kejora dan aktor Rizky Bilar yang sekarang sedang menjadi sorotan. Ini dipicu perjalanan umrah kedua orang tua abang gel yang sedang mereka jalani saat ini. Lesti dan Bilar dibuji semakin religius efek berteman dengan seledgram Hamidah Rajmayanti dan Irfan Farhad. Iya, kebetulan mereka juga ikut umrah dengan keluarga kecil Lesti Bilar. Maklum, sebelumnya Lesti dan Bilar pernah cekcok bahkan rumah tangganya hampir kandas. Namun, Lesti memilih untuk memaafkan dan kembali ke pelukan sang suami. Kini, awal tahun 2024 dimulai dengan ibadah umrah ke Tanah Suci. Cirkle pertemanan Lesti Kejora yang sekarang pun mencuri perhatian publik. Warganet menilai pasutri ini jadi semakin selektif dalam memilih pertemanan yang positif. Hal ini diketahui dari komentar warganet dalam unggahan Instagram terbaru Lesti Kejora, Alhamdulillah Binimati Hitatimus Holihat, kata Lesti Kejora dalam caption dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Instagram Lesti Kejora, Kamis, 25 Januari 2024. Terpantau dalam postingan tersebut, Lesti Kejora dan kawan-kawan membuat video transisi saat di bandara dan di Mekah. Para jemaah umrah termasuk Lesti terlihat begitu bahagia. Umrah Plus Fan with Hanania Group, ID, ujarnya.